Tanya-jawab, kita punya waktu. Oke. Selamat sahabat, selamat sore semua kelompok selayu. Terima kasih sudah mengundang saya lagi. Saya sudah berundang dan membahas kesehatan bagaimana sore ini kita akan membahas tentang imbalance hormone dan balancing your lifestyle. Kenapa saya sangat suka membahas tentang imbalance hormone? Karena kehidupan kita itu tidak bisa terpisah dengan namanya hormone. Karena hormone ini adalah salah satu hasil kimia yang ada dalam tubuh kita yang fungsinya adalah untuk mengirimkan pesan antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, sebelum saya membahas tentang hormone ini, saya mau membagikan satu ayat yang sangat baik sekali dalam Alkitab. Kita punya bahasan sekarang adalah tentang hormone. Mohon kita ada sesuatu ayat yang dikasih emasin. Ini sih agak terbiam gitu. Karena ini artinya salah dalam dimana dalam setoran yang dikasih emasin. Jadi artinya kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Jangan sampai ada sesuatu hari yang salah. Apa? Hukum, hukum, hukum. Dan sekarang kita akan membahas tentang hormon. Jadi hormon itu sebenarnya adalah messenger ya kita bisa lihat bagaimana di dalam tubuh kita ini dari otak ya sistem universitas kita atau endogen ada yang namanya fitwit ada yang namanya terwit ada yang pankreas tesis ovari adrenal cleanse yang ada dalam genjin hormon jadi di semua tubuh kita itu semuanya berisi hormon dalam tubuh ya selanjutnya selanjutnya dalam menerima jadi satu setelah tubuh kita ini berbicara satu dengan anak-anak lain hormon ini sehingga yang menjadi masalah adalah ketika nah kita tahu bahwa hormon ini semuanya Bika dia dikirim melalui lemak dan ternyata yang kita melalui makanan yang salah yang kita makan melalui tahan di dalam lemak kita sehingga akhirnya tidak tercapai kepada seluruh kelenjaran ada dalam tubuh kita itulah yang menyebabkan masalah kegagalan kirim hormon ke seluruh tubuh nah kalau hormon-hormon itu tidak tidak punya tidak terkirim dengan baik apa yang terjadi ini adalah yang masa yang terjadi nah saya bagikan bagaimana cara kerja hormon kita ya kita ngomong hormon jar-kelenjar ini mengirimkan hormon dan hormon itu dalam messenger hormon adalah kimia yang dibuat oleh sel-sel khusus endokrin untuk prosesnya dalam tubuh jadi dia akan dilepaskan kaliran darah untuk mengirimkan pesan dalam organ manusia dan hormon sering disebut pembawa pesan kimia reseptor ya resmen membran sel kita kita ada yang khusus ke dalam yang masuk sampai ke pusat sel kita itu dalam reseptor dengan sangat baik ketika reseptor ini menerima hormon yang baik maka hormon ini akan memberikan feedback yang baik kepada tubuh kita maka tubuh kita akan kuku akan tumbuh dengan baik rambut akan tumbuh dengan baik maka kita akan mempunyai good shape kita akan mempunyai wajah yang baik sehingga tubuh bekerja dengan baik tanpa ada penyakit artinya apa kelenjar-kelenjar yang ada dalam mengirimkan hormon yang baik tapi apa yang terjadi kemudian ketika kita melakukan suatu kehidupan yang salah dimana ketika kita memakan junk food ketika kita memakan makanan yang tidak mengandung nutrisi yang kita butuhkan maka apa yang terjadi terjadilah namanya kelebihan hormon kelenjar ini mengirimkan hormon terus ke reseptor sehingga reseptor bilang aduh sudah kelebihan tapi karena bahasanya sudah tertahan karena tertutup oleh lemak-lemak yang tersimpan dengan banyaknya reseptor banyaknya hormon-hormon yang mimik dalam kita punya jaringan apa yang terjadi maka kelenjar-kelenjar ini akan mengirimkan terus sampai reseptor ini tidak bisa menerima lagi hormon sehingga apa yang terjadi terjadi namanya resisten reseptor nah kalau ketika reseptor ini menjadi resisten apa yang terjadi ada yang kita terkenal dengan namanya insulin resep insulin resisten yang biasa terkenal dengan diabetes ini yang menyebabkan apa namanya diabetes bisa karena masalah kortisol tinggi ini menyebabkan tubuh kita yang seluruhnya ini akan mengubah lemak yang dimana glukosa-glukosa itu ada lemak nyakit diabetes apa yang terjadi dengan leptin kalau terlalu banyak hormon yang mengandung leptin dalam maka tubuh itu juga tidak bisa menerima nutrisi dengan baik lalu apa yang terjadi kalau kita terlalu banyak memakai hal-hal yang berbahaya bertubuh maka estrogen kita pun mengalami resisten bahkan testosteron kita pun untuk laki-laki yang mengalami resisten nah kita bisa lihat bagaimana di dalam tubuh kita ada hormon kita bisa lihat ya di mana selalu ada dua sisi ya satu hyper satu hypo ya dimana hyper kalau kita kelebihan hypo kalau kita kekurangan sangat baik bagi tubuh kita untuk menjaga keseimbangan tubuh kita untuk on setiap hari untuk membuat kita tetap rimas ketika kita stres sedikit maka kortisol ini ditahan dengan jangka yang panjang dimana ketika kortisol ini ditahan dengan jangka yang panjang menyebabkan tot yang mengandung glikogen diubah menjadi gula sehingga apa yang terjadi kalau kortisol ini mengalami hyper maka akan terjadi namanya perut buncit ya akan terjadi namanya alergi akan terjadi namanya diabetes nah bisa kontrol pikiran kita pikiran kita tuh loncat dari satu pemikiran nggak bisa fokus terus ada stres karena darah rendah muka menjadi bulat ya muka round face nah dengan kortisol pun begitu dia mengalami namanya hypo kortisol imun sistem rendah gampang sekali sakit berat badan gampang turun kulit kita kok jadi hitam gitu ya padahal biasanya kulit kita kenapa jadi hitam ya ini terjadi dan ada yang namanya vitiligo ya ini adalah karena masalah hypoportisol nah bagaimana dengan estrogen estrogen ini adalah satu hormon bagi wanita ya dimana wanita itu dikontrol dengan namanya estrogen hormonnya dia baik ketika dia mengalami cycle menstruasi setiap bulan maka estrogen ini adalah yang mengatur bagaimana terjadi proses populasi dan peluruhan sehingga terjadi namanya berat gitu ya ketika dapat menstruasi berat badan naik PMS PMS ini adalah dimana biasanya perempuan mengalami cycle nya dia pasti bawahnya marah lebih kalau perempuan lagi menghadapi PMS jauh-jauh karena bawaannya dikasih sedikit pasti marah kenapa karena estrogennya kelebihan sehingga akhirnya perempuan dan demikian juga dengan perempuan ketika dia mempunyai sehingga hipoestrogen estrogennya rendah maka dia gampang mengalami depresi kulit kering libido rendah sulit berpikir gak bisa tidur dan paling terakhir karena paginya kering gitu ya gimana ini penting sebenarnya untuk wanita mempunyai segala suatu itu seimbang nah kalau kita lihat di dalam hormon tiroid ya dengar namanya apa hormon T4 dan T3 T3 ini adalah hormon yang sangat penting untuk melakukan gitu ya dan 20% ada di gallbladder dan di ginjal jadi kalau hormon-hormon ini ketika kita punya fatty liver terus kita mengalami masalah dengan gripis gitu ya ada masalah dengan prostat terus kita boom maka kita menghubungi masa terrode dan terrode ini adalah sebuah hal yang penting untuk kita maka ketika hipertori terjadi tubuh biasanya berkeringat tapi kalau dia hipertori keringatnya banyak sekali selalu keringat panas gitu ya gampang stress nggak bisa tidur dan hipertori ini hipertori ini nggak tahan sama panas panas dikit aduh saya nggak tahan sama panas aja ya berdebat-debat itu biasanya karena masalah hipertori terrode dan terrode dengan ekstrogen sama berhubung bagaimana dengan hipoteroid nah hipoteroid itu gampang depresium head flash gitu rasanya panas muka gitu pakai simu pakai simu nggak pakai simu karena rasanya kok panas segitu dibuka ketinggian malam-malam setengah malam keringat banyak beran-anain-anain dan sering konstipasi konstipasi adalah tidak mampu kita melakukan proses BAB setiap hari dengan lancar ini adalah masalah di rambut yang rontok terjadi kebotakannya di pada zaman sekarang banyak banyak sekali terjadi rambut rontok jerawat suara berat tumbuh rambut dibuka apalagi perempuan kalau benar-benar androgen hyperandrogen ini juga dengan hypo ya kalau testosteronnya rendah maka kenapa sampai ini terjadi masalah-masalah yang tidak menyenangkan gitu di dalam kita punya tubuh apakah suara saya terdengar jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya endocrine system endocrine system ini adalah sistem hormonal kita dimana semua dalam tubuh kita itu mempunyai namanya kelenjar kelenjar di otak kita ada namanya pineal gland ini adalah fungsinya untuk mengatur sistem apa saraf dalam tubuh kita ada pituitary gland adalah fungsinya untuk mengatur kita punya keringat kita punya kulit gitu ya ada timers untuk mengatur kita punya kalsium dalam tubuh ada tyroid untuk mengatur besar dan kecilnya tubuh dan sistem suara tubuh kita sebenarnya diatur dalam tyroid ada adrenal itu adalah kelenjar yang ada di ginjal kita di pankreas kita dan kita mempunyai namanya testes atau testosteron untuk laki-laki dan namanya ovarium itu adalah estrogen jadi kita tahu bahwa ketika kita mengomong hormon maka apa yang yang kita omongkan adalah kelenjar gitu ya ngomong tentang hormon untuk terjadinya proses kimia jadi dalam tubuh kita itu sebenarnya terjadi proses kimia satu sama lain antara 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 satu sel dengan satu sel lain selalu mengalami proses kimia melebur dengan nutrisi ini dengan menjadi satu proses kimia yang membuat tubuh menjadi baik nah ketika kita mau berbicara tentang hormon kita harus tahu cara kerjanya ya kita nggak hanya ngomong hormon kita ngomongnya kelenjar karena sebenarnya yang mengantarkan hormon satu sama lain adalah kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita jadi ketika kita ngomong kelenjar maka kelenjar-kelenjar ini adalah fungsinya adalah untuk mengantarkan semua zat-zat kimia untuk mempengaruhi sistem dalam tubuh jadi zat kimia ini akan dilepaskan melalui darah ya kepada reseptor-reseptor yang ada dalam tubuh kita dimana dalam tubuh kita ada tiga tipe reseptor reseptor yang ada di permukaan sel itu namanya kita sebut dengan membran sel reseptor ada di dalam internal sel dan yang paling inti ada di dalam nukleus nukleus ini adalah inti dari sel kita yang akan masuk ke dalam DNA kita itulah makanya kenapa hormon-hormon ini sampai masuk ke DNA itu sangat penting karena DNA adalah tempat dimana kita membentuk namanya sel setiap hari sel-sel baru nah itulah makanya kita membutuhkan namanya hormon-hormon ini nah hormon-hormon ini ketika dikirim ke dalam tubuh dia membutuhkan yang namanya lemak jadi dia bukan membutuhkan air dia membutuhkan lemak nah ketika hormon-hormon ini dikirim ke dalam tubuh ternyata kita masukkan adalah makanan-makanan yang salah ancar dalam lemak itu akan terhambat di dalam lemak tubuh kita sehingga sehingga ketika lemak tubuh kita ini berjalan tidak lancar maka dia akan menghambat pengiriman-pengiriman hormon sehingga ketika hormon ini dikirim tidak sampai kepada tapi karena ada masalah di tengah jalan ketika kita menghambat proses pengiriman karena masalah-masalah makanan yang salah kita makan maka akan terjadi namanya resistant reseptor jadi akan terjadi pengiriman hormon yang berlebihan sehingga menyebabkan resistant sudah cukup cukup tapi dikirim terus karena antara kelenjar dengan reseptor hormon tidak mempunyai lagi komunikasi yang baik karena sudah terhambat dengan masalah-masalah akibat makanan-makanan yang kita makan itu tidak baik sehingga itu menghambat pengiriman hormon karena memperlebih pengiriman hormon sehingga apa yang terjadi itulah yang terjadi namanya insulin resistance terjadi namanya insulin resistance ini terjadi di dalam kita punya pankreas dimana ketika pankreas sudah tidak bisa lagi mengirimkan insulin untuk memecahkan gula kita ini juga kortisol ini juga berhadapan dengan kita punya liver ketika dia sudah berlebihan kortisol maka itu akan membuat inflamasi dalam tubuh kita demikian juga ketika kita memasukkan protein yang salah kita tidak melakukan dengan baik maka apa yang terjadi maka mengalami yang namanya leptin resistance sehingga tubuh tidak bisa lagi menyerap nutrisi yang dibutuhkan demikian juga dengan kita punya estrogen banyak sekali makanan yang salah kita konsumsi sehingga membuat estrogen kita naik demikian juga dengan testosteron ketika kita punya makanan-makanan atau gaya hidup yang salah akan membuat testosteron kita mengalami kelebihan di dalam tubuh nah ketika kita berbicara tentang hormon maka itu kita mempunyai banyak sekali hormon yang berhubungan satu sama lain yang ada dalam tubuh kita kita sering berbicara tentang kortisol dimana kortisol ini sangat penting sebenarnya untuk tubuh kita memproduksi jadi ketika kita kortisol ini ketika kortisol ini berlebihan dalam tubuh kita maka apa yang terjadi kita bisa lihat di sini ya dimana kita punya hormon ada kortisol ada estrogen ada testosteron ada namanya thyroid maka akan terjadi yang namanya kondisi hyper dan hypo dimana kalau kita berbicara tentang hyper berarti kelebihan kalau kita ngomong hypo berarti kurang nah kalau kita kelebihan kortisol apa yang terjadi perut buncit kenapa perut menjadi buncit karena ketika kortisol ini terjadi di dalam tubuh kita maka akan mengubah seluruh glikogen dimana glikogen ini biasanya tersimpan di seluruh otot kita dan ketika otot-otot ini dipanggil melihat kortisol tinggi mereka akan mengubah glikogen itu menjadi gula nah ketika gula ini di convert untuk menjaga kortisol tinggi ini menjaga keseimbangannya maka apa yang terjadi terjadilah namanya kebuncitan dalam perut fat liver karena apa karena kortisol yang tinggi itu mengundang gula yang banyak sehingga apa yang terjadi ketika hyper terjadilah alergi terjadilah diabetes terjadilah nggak bisa mikir bisa pikir kontrol pikiran kita terjadi namanya tekanan darah tinggi tinggi kolesterol vitamin D rendah muka bulat ya bengkak gitu ya low testosterone dan ketika kortisolnya kita punya hypo apa yang terjadi imun sistem kita rendah gampang sakit berat badan turun kulit hitam padahal kulitnya tadi ya biasa ini kok saya kelihatan lebih hitam ya muka saya kelihatan hitam semua kulitnya karena apa hypokortisol rendah vitiligo ya vitiligo dimana kulit tidak bisa membentuk pigment kulit sehingga terjadi kayak Michael Jackson putih-putih gitu ya dalam tubuh karena tubuh tidak bisa memproduksi namanya melanin sering apa yang namanya juga mengalami namanya pengen makan garam aduh saya pengen makan yang asin-asin itu biasanya karena hipokortisol nah bagaimana dengan estrogen estrogen ini adalah hormon perempuan dimana perempuan sangat butuh namanya estrogen untuk proses namanya menstruasi ya produksi dimana estrogen ini kalau dia kelebihan apa yang terjadi kepada perempuan dia akan mengalami namanya payudara kencang sakit gitu ya mengalami kista di dalam dia punya ovarium dia punya apa endung telur bisa juga dia mengalami namanya cairan tertahan bengkak gitu ya siklus mensnya berat ketika dia dapat mens pun darahnya terlalu banyak yang keluar bahkan tidak teratur ya karena masalah estrogen ini dan kram sering terjadi kram tubuh naik berat badan dan BMS dimana ketika kita berbicara tentang hypo estrogen maka apa yang terjadi akan terjadi depresi dalam diri kita perempuan gampang sekali stress gitu gampang depresi bawaannya moody gitu ya kulit kering libido rendah sulit berpikir bahkan insomnia nggak bisa tidur gitu ya udah berhari-hari aduh susah sekali tidur dan vaginanya kering ini sangat berbahaya buat perempuan dan ini sering disebabkan oleh apa oleh pola makan yang salah oleh mau memakai produk-produk yang manoplastik ini sangat berbahaya kepada tubuh kita nah dengan tyroid tyroid ini sebenarnya adalah hormon yang paling penting kedua dari seluruh hormon yang ada gitu ya karena tyroid ini adalah salah satu tempat dimana dia mengirimkan semua sebenarnya mengontrol semua sistem tubuh kita ada dalam tyroid jadi bagaimana kuku kita panjang rambut kita panjang kulit kita berganti satu sama lain saya berbicara itu sebenarnya tyroid mempunyai peran yang besar gitu ya dimana kalau kita kenal dengan namanya istilah T4 dan T3 ya dimana itu terjadi di dalam liver kita di dalam gallbladder kita dan di dalam kita punya ginjal jadi kalau kita dengar namanya hormon T3 kita bukan ngomong T4 ya kita butuhnya T3 T3 ini harus dijalankan di dalam kita punya liver 80% dan 20% itu ada di dalam kita punya gallbladder kandung kemi dan dan sebagian ada di dalam ginjal apa yang terjadi ketika liver kita mengalami yang namanya apa namanya fatty liver atau kita mengalami namanya cirrhosis atau mengalami namanya masalah dengan gallbladder teranyang-anyangan atau kita mempunyai masalah dengan masalah gijal kita maka apa yang terjadi boom kita pasti bermasalah jadi estrogen ini pun kalau kita mempunyai berlebihan maka apa yang terjadi dia akan mempengaruhi thyroid sehingga ketika perempuan mempunyai estrogen kelebihan maka apa yang terjadi thyroidnya pun akan terganggu sehingga kita bisa lihat bagaimana disini thyroid ketika dia mempunyai hyperthyroid perempuan biasanya akan keringat berlebihan bukan hanya perempuan laki-laki pun melakukan sama keringat berlebihan orang biasanya keringat karena panas tapi dia selalu keringatan gampang sekali keringatan keringatan terus nah itu biasanya hyperthyroid gampang stres ya gak bisa gak bisa tenang bawaannya apa-apa kepikiran terus terus stres insomnia juga tidak bisa tidur gak tahan sama panas kena panas dikit aduh kena matahari dikit aduh saya gak kuat harus cari yang dingin-dingin terus bahkan di lehernya ada benjolan ya kadang-kadang kelihatan kayak sakit gondok gitu lah ya itu yang terjadi terus berat badan turun dan jantung sering berdebar-debar tachycardia nah bagaimana dengan hypothyroid hypothyroid juga akan mengalami namanya kenelahan sering banget gampang lelah gampang depresi kulit kering alis mata sama bulu mata sering rontok rambut juga kering hot flash gitu ya mukanya panas gitu rasanya panas banget gak tau kenapa gitu apalagi perempuan-perempuan yang mendekati masalah menepus sering terjadi ini gitu ya terus keringat tengah malam banyak sekali gitu berat badan naik dan sering konstipasi nah demikian juga dengan testosteron dimana ada hyper testosteron dan ada hypo dimana hyper ini terjadi adalah rambut rontok cerawatan suara berat bahkan kalau perempuan dia bisa tumbuh kubis di mukanya dan mengalami namanya picos atau polycystic ovarian system dimana biasanya perempuan yang mempunyai picos sulit sekali mengalami infertility gitu ya jadi kalau kita juga di hypo apa yang terjadi rambutnya juga rontok low sex drive depresi kelelahan vagina kering dan berat badan naik sehingga perempuan-perempuan ditanya apakah perempuan bisa kelebihan testosteron bisa banyak sekali perempuan-perempuan yang angkat beban gitu ya mereka suntik itu dengan hormon testosteron supaya membuat ototnya besar makanya apa yang terjadi mengalami yang namanya kelebihan hormon testosteron dikenal dengan namanya androgen nah androgen ini lah sebenarnya yang disebabkan oleh kebanyakan gula dalam tubuh ini yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari nah sekarang kita ngomong vitamin D ini udah kita bahas banget banyak ya bahwa ternyata vitamin D itu sebenarnya bukan vitamin dia adalah hormon tadi saya udah bahas bagaimana di dalam tubuh kita hormon-hormon ini semua bergerak dalam lemak dan vitamin D ini adalah sebenarnya kolesterol nah dia ini adalah sebenarnya messenger untuk mengirimkan hormon-hormon itu jadi ketika kita ngomong vitamin D berarti kita ngomong tentang kolesterol jadi jangan berpikir kalau kolesterol itu suatu jatuh yang harus dibasmi tidak di tubuh kita kita membutuhkan kolesterol karena kolesterol ini adalah salah satu alat yang begitu luar biasa untuk komunikasi sel satu sama lain dia yang mengirimkan hormon ini dia mengirimkan vitamin ini dan dia komunikasi dan kolesterol itu mempunyai penurunan nama progenelon dari progenelon dia akan turun menjadi progesteron nah dari progesteron inilah terhadap berat mempunyai produksi menjadi estrogen testosteron dan adrenalin sehingga apa yang terjadi kalau ininya kelebihan estrogennya kelebihan progesteron yang gak ada inilah yang sering terjadi penyakit kanker dimana-mana karena sebenarnya yang harus kita besarkan adalah progesteron karena progesteron ini adalah master dari kita punya hormon ini estrogen, testosteron, dan adrenalin tapi apa yang terjadi dengan sekarang gangguan hormon terjadi karena satu adalah bahan kimia kita lihat bagaimana tanaman-tanaman sekarang hampir semua disiram dengan pesticida dengan alasan bahwa tanaman-tanaman itu mempunyai hama yang harus dibasmi dan pesticida ini sangat berbahaya untuk menggantikan gangguan hormon kita tahu pesticide dengan suicide sama-sama belakangnya AID artinya suicide adalah bunuh berarti kalau pesticide dia membunuh hormon nah ketika dia bilang oh saya nggak pakai pesticida tapi dia masih pakai roundup nah ini biasanya kalau di tanaman ada namanya roundup fungsinya adalah untuk membuat tanaman yang kita tanam tetap subur tapi duri-duri atau semak-semak yang disebelahnya mati kita dengan proses herbicida apa yang terjadi itu akan membuat tanaman-tanaman itu menyimpan ini namanya glyphosate akan membuat bahaya kepada hormon kita memang secara tanaman itu bagus tetapi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita maka apa yang terjadi imbalance hormon hormon itu akan berlebihan seperti yang kita lihat sekarang semua orang bilang wah jangan makan namanya soya kenapa soya itu berbahaya sebenarnya bukan soya yang berbahaya karena soya yang mengalami proses GMO soya nya mengalami proses glyphosate dimana dipakai roundup sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh tubuh tidak mengenalnya lagi sebagai phytosoya yang dihasilkan oleh tanaman itu dia melihatnya adalah sebagai mimik estrogen sehingga makanan-makanan yang sudah dimodifikasi yang sudah kena pesticida akan membuat seperti soya ini akan membuat estrogen itu kelebihan karena dia memproduksi namanya mimik estrogen nah ketika estrogen ini berlebihan dan kita punya progesteron kita itu rendah ini progesteron ini dimana progesteron itu vitamin D kita itu ya kolesterol kita itu rendah maka apa yang terjadi ketika ini semakin besar estrogen semakin besar progesteron low apa yang terjadi dia tidak bertuan sehingga ketika dia tidak mempunyai tuan apa yang terjadi inilah yang sering menyebabkan kista kanker yang tadi keluhan-keluhan yang terjadi sebelumnya saya sudah bagikan nah yang kedua adalah plastik nah plastik yang bahaya adalah masalah bisphenolnya polifenolnya kenapa? karena di dalam estrogen itu ada namanya fenol jadi ketika kita konsumsi makanan yang menggunakan plastik apalagi plastik sekarang Indonesia hampir semua pakai plastik ya air juga pakai plastik mau makan potluck juga di gereja supaya tidak cuci piring dipakaiin kertas tapi atasnya kertas coklat itu dilapisin plastik ditaruh panas apa yang terjadi plastik itu akan meleleh dan akan masuk ke dalam tubuh kita ketika plastik itu masuk ke dalam tubuh kita maka tubuh kita akan melihat bahwa ini adalah fenol yang sama dengan kita punya estrogen sehingga estrogen itu mengalami kelebihan estrogen itu yang sering menyebabkan ujungnya kanker jadi plastik ini sangat berbahaya makanya kalau kita mau pakai plastik cobalah cari yang BPA free bisphenol A free yang tebal plastik-plastik tebal sehingga itu bisa mengurangi resiko kita tidak kena plastik karena tanpa kita sadari hampir setiap hari kita pakai plastik bahkan Indonesia kalau makan gorengan beli gorengan taruh dalam plastik masih panas-panas gorengannya dimakan belum lagi belum lagi di situ tepungnya bahaya belum lagi minyak gorengnya bahaya belum lagi kadang-kadang apa namanya minyaknya itu ditaruh plastik supaya gorengannya tetap crunchy sudah selesai digoreng dimasukkan dalam plastik gak heran banyak sekali orang gara-gara makan gorengan banyak setiap hari menyebabkan mereka kanker terus mereka bingung kenapa? karena apa? plastik membuat mimik estrogen dalam tubuh kita kelebihan mimik estrogen akan menyebabkan kanker sering sekali orang mengalakukan yang namanya HRT human replacement therapy ini ketika orang sakit kanker wah masalah estrogennya kelebihan maka harus diterapi dengan human replacement therapy sebenarnya ini sangat berbahaya kenapa? karena ketika kita melakukan human replacement therapy dengan namanya HRT apa yang dilakukan sebenarnya yang dikontrol adalah estrogennya bukan progesteronnya sehingga ketika estrogen 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 yang dikontrol progesteron semakin rendah apa yang terjadi nyakit itu akan kembali dan kembali lagi sehingga tidak sembuh-sembuh sehingga namanya human replacement therapy sangat berbahaya buat tubuh lebih baik apa yang kita lakukan kita tambahkan makanan kita supaya memproduksi kolesterol yang baik nah demikian juga dengan pil KB tahun 1950 pil KB diberikan sebenarnya untuk mengatur berkontrol ternyata setelah diteliti orang-orang yang mengkonsumsi pil KB apa yang terjadi ini juga termasuk spiral akan menaikkan estrogennya dan menurunkan progesteron sehingga ketika mereka mengkonsumsi itu dalam jumlah waktu yang lama dan memakai spiral dalam waktu yang lama terjadi akan turun estrogen yang tinggi akan menyebabkan apa? breast cancer banyak hal-hal itu terjadi kepada perempuan demikian juga dengan daging saya gak larang orang makan daging selama dagingnya itu mereka pelihara sendiri dikasih rumput sendiri tidak disuntik dengan hormon tidak disuntik dengan dengan antibiotik tapi sekarang yang terjadi adalah yang namanya produsen namanya farm ya farm mereka tidak mau rugi dong mereka mencari cara bagaimana mereka punya produksi daging-daging mereka punya hewan itu supaya bisa mendapatkan cuan yang besar apa yang mereka lakukan mereka akan suntik itu hormon ke dalam binatang-binatang itu supaya binatang-binatang itu menjadi besar dulu sapi-sapi waktu tahun-tahun 70-an itu masih kecil tapi sekarang sapi-sapi besar-besar sekali kenapa? karena mereka disuntik hormon dan supaya memudahkan itu daging bisa masuk ke dalam pasar menyatakan bahwa tidak ada penyakit maka mereka suntik juga itu namanya antibiotik sehingga ketika daging-daging ini dipotong dimasukkan ke dalam industri perjualan di supermarket maka manusia akan memakan hormon yang disuntik kepada sapi itu dia akan memakan antibiotik yang akan disuntik kepada sapi apa yang terjadi maka akan terjadi yang namanya terganggu namanya hormon dalam tubuh karena hormon-hormon yang disuntikkan kepada binatang itu masuk kepada manusia itulah sebabnya banyak orang bilang saya nggak makan antibiotik tapi kenapa saya saya banyak antibiotik dalam tubuh saya ternyata pas dicek dia suka makan namanya chicken wings ayam paling banyak disuntik di dia punya sayap supaya gampang gitu ya supaya ayam ini nggak sakit begitu itu dibikin dimasukkan ke dalam restoran sepat saji itu dimakan oleh manusia maka pindah hormonnya itu yang sering menyebabkan manusia breast cancer banyak disebabkan disitu bahkan dairy food ya dairy food juga dengan masalah-masalah susu sapi keju gitu ya kue-kuean semua berhubungan dengan masa berhubungan dengan produksi-produksi berhubungan dengan binatang maka itu sangat berbahaya untuk kepada tubuh kita itu yang sering melakukan imbalance hormon sering banyak orang konsipasi sering banyak orang akhirnya mengalami pemengkakan tubuh nggak jelas kenapa karena masalah dairy food ini kenapa hormon-hormon yang disuntikkan kepada daging itu masuk ke dalam susu produk susunya dan produk susu ini diubah menjadi macam-macam banyak-banyak makanan minuman sehingga itu pindah kepada manusia itulah yang menyebabkan gangguan hormon yang terakhir adalah gula sering banget orang-orang bilang oh saya nggak makan gula tapi mereka masih makan apa tepung mereka masih makan kue mereka masih makan apa namanya nasi putih itu semua adalah gula mereka masih makan gorengan itu semua gula bahkan yang namanya dibilang jus buah-buahan yang dijual-jual di supermarket dibilang ini jus sehat sebenarnya itu semua adalah gula termasuk gula makanan-makanan yang mengandung gula pun sangat berbahaya buah yang punya gula pun sangat bahaya buat orang yang sudah berpenyakit tapi kalau untuk sehat itu tidak masalah gula-gula itu gitu jadi ketika orang mengkonsumsi gula dalam jumlah yang tinggi apa yang terjadi itu yang tadi saya bilang hormon testosteron bermasalah sering sekali perempuan mengalami namanya androgen hormon androgen yang berlebihan sehingga ketika hormon androgen berlebihan itu menjadi hirsutism dimana dia mempunyai kumistik di bibirnya sama seperti laki-laki lalu apa namanya mereka akan mengalami yang namanya suara seperti laki-laki itu yang menyebabkan perempuan seperti laki-laki dan laki-laki seperti perempuan kalau kebanyakan estrogen maka laki-laki akan menjadi seperti perempuan dan kalau kebanyakan testosteron perempuan akan sama seperti laki-laki inilah yang terjadi di dunia kita sekarang ini kenapa terjadi banyak sekali yang namanya perubahan sikap antara yang kodratnya laki-laki dan kodratnya perempuan sebenarnya gara-gara masalah makanan yang hormon-hormonnya terganggu gara-gara ini yang terjadi di dunia kita sekarang ini yang tiap hari kita berhubungan dengan hal-hal ini nah sekarang bagaimana cara menyeimbangkan hormon ini ya jadi kita harus stop penyebab gangguan hormon tadi kita udah lihat ya banyak sekali bahan kimia berarti kita harus mulai cari makanan-makanan yang tidak mengandung bahan kimia yang memakai pesticida yang tidak memakai GMO berarti kita harus mencari makanan-makanan organik aduh kalau sekarang makanan organik mahal apa yang saya lakukan coba cari petani di sekitar kita yang masih bertanam sendiri beli dari dia aja pak boleh gak saya beli dan kita lihat bagaimana mereka memakai pupuk kandang lebih baik beli itu jangan cari-cari makanan-makanan yang import lah yang apa segala macem karena apa semakin jauh tempatnya semakin kita tidak tahu apakah disana memakai bahan apa dan makin lama pengirimannya ke sini enzimnya pun semakin berkurang makanya lebih baik cari yang segar cari petani-petani yang di sekitar kita yang menjual tanam berhasilkan hasil tanamannya dan kita tahu mereka masih pakai pupuk kandang tidak pakai pesticida lebih baik itu dilakukan ya terus kedua plastik-plastik dimana di rumah kita kalau ada plastik-plastik yang kodenya di bawah 7 yang yang tipis-tipis yang pakai alas untuk makan itu semua dibuang kenapa menyebabkan masalah gangguan hormon dalam tubuh kita ya pil KAB yang namanya spiral coba perempuan-perempuan cek apa yang terjadi laki-laki juga mengalami namanya prostat menyebabkan prostat karena apa karena masalah daging dairy gula tidak menyukai makanan-makanan yang sehat nah kita harus makan yang namanya sayuran cruciferous apa itu sayuran cruciferous sayuran cruciferous adalah sayuran-sayuran hijau yang mengandung kalsium, potasium, dan magnesium yang sangat tinggi dan itu ada di dalam keluarga kol jadi saudara-saudara mulailah menyukai yang namanya keluarga kol kol putih kol ungu kol merah kalau mau pakai pak choy boleh mau pakai lobak silahkan mau pakai brokoli kale semua itu cintai karena mereka adalah penyanggap kelebihan-kelebihan hormon estrogen apalagi perempuan laki-laki juga testosteron mau normal banyak makan keluarga kol juga untuk teroid kita mulai mengubah kita punya garam banyak sekali orang masih makan garam meja wah susah ini cari Himalayan susah cari si susah cari susah mbak coba usahakan cari si jangan cari makanan-makanan junk food junk salt itu adalah garam meja karena dia hanya hanya rasa gurihnya yang ada asinnya tapi sebenarnya mineralnya sudah tidak ada dan itulah yang menyebabkan darah cepat kental ya dan masukkan magnesium dan potasium yang tadi kita bilang ada dalam sayuran hijau untuk gangguan kortisol kortisol yang tinggi kita harus masukkan magnesium dan potasium itu ada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan kita juga stres juga harus dikontrol ya jangan gampang stres biasanya saya belum membaca salah satu dokter mengatakan gini dokter ahli jiwa dia bilang ketika saya mau menyembuhkan pasien-pasien yang saya jiwa saya suruh mereka paling sedikit 7 jam setiap hari untuk berolahraga dan mereka mengalami namanya perubahan pola pikir dan lebih tenang itulah sebabnya perlu sekali berolahraga jangan hilangkan yang namanya olahraga karena olahraga membuat pikiran menjaga jernih menjaga kesimbangan hormon dan membuang racun-racun dengan proses detoksifikasi dan naikkan human growth hormone nah human growth hormone ini adalah hormon adrenal hormon di dalam kita punya ginjal kita ya fungsinya adalah untuk untuk menurunkan berat badan untuk mengontrol fungsi metabolisme nah ini kita bisa lakukan dengan apa melakukan olahraga high intensity interval training yang pernah kita bahas bagaimana dengan 15 menit sebenarnya kita bisa menaikkan human growth hormone artinya kita bisa melakukan proses metabolisme yang lebih banyak lagi dengan melakukan olahraga gitu ya dan sedikit mengkonsumsi karbohidrat kenapa Indonesia adalah negara yang sangat mencintai karbohidrat apa-apa harus pakai nasi kalau nggak makan nasi nggak makan padahal masalah karbohidrat apalagi yang simple karbohidrat yang terjadi yang kita makan baik itu dalam gorengan baik itu dalam bubur ayam baik itu dalam mie goreng baik itu dalam nasi putih itu semua adalah karbohidrat yang mengandung gula yang sangat tinggi itulah sebab itu harus diturunkan kenapa? ketinggian gula dalam tubuh membuat insulin resistance itu yang menyebabkan masalah dalam hormon-hormon kita baik itu thyroid baik itu cortisol dan baik itu estrogen dan bahkan menurunkan kita punya vitamin D itu sangat berbahaya nah untuk orang mengalami masalah testosteron dia harus makan makanan yang mengandung zinc ya zinc ini terdapat dalam biji-bijian kita bisa lihat di apa namanya biji matahari pumpkin seed itu zincnya sangat tinggi jadi jangan tinggalkan namanya sayur-sayuran boboan dan biji-bijian kita harus makan good fat karena apa? semua hormon kita itu berjalan melalui fat tapi bukan mie goreng ya bukan yang digoreng-goreng good fat itu ada di mana? kita bisa lihat di dalam olive oil kita bisa lihat di VCO kita bisa lihat di grape seed oil kita bisa makan di alpukat ini adalah semua good fat yang sebenarnya harus kita konsumsi karena hormon kita dikirim melalui fat tapi bukan fat gorengan fat yang sangat sehat itu tadi yang saya udah bilang apukat olive oil VCO virgin coconut oil santan itu bisa kita makan dan ini semua sangat baik buat kita punya hormon turunkan konsumsi gula untuk juga masalah hormon testosteron ya jadi gula ini memang sangat berbahaya karena apa? karena hampir semua hormon kita terganggu akibat gula ini tadi kita udah lihat ya bagaimana kelebihan-kelebihan itu menyebabkan masalah-masalah dalam hormon kita nah tadi saya udah bahas bagaimana vitamin D adalah hormon yang harus diproduksi dalam tubuh melalui sinar matahari dan mengkonsumsi lemak baik jadi kalau ini kita bersyukur apalagi daerah timur ya mataharinya sangat baik jangan takut untuk bersih jangan takut untuk mandi mandi sinar matahari itu penting sekali satu jam setelah berjemur jangan langsung mandi karena apa? vitamin D ini terbentuk di bawah kulit dan ginjal kita jadi ketika kita habis berjemur jangan langsung mandi tunggu satu jam karena itu akan membuat produksi vitamin D ini akan menjadi aktif dan vitamin D ini bukan vitamin ternyata dia adalah hormon jadi lakukan kenapa? low vitamin D akan menyebabkan low hormon kita estrogen testosteron dan yang namanya adrenalin jadi ini sangat penting sekali ini yang membuatkan imun sistem kita bagus dan ini yang membuat apa? sistem penyerapan dalam tubuh berjalan dengan baik jadi hampir seluruh dunia mengalami pandemi low vitamin D naikkan untuk apa? memproduksi yang namanya imun sistem yang baik dan menyeimbangkan hormon nah traksit dan ciasit adalah sangat baik untuk menyeimbangkan estrogen kenapa baik? karena dia mengandung vitamin B6 B9 dan B12 yang sangat baik adalah untuk menghancurkan metabolisme gula yang berlebihan sehingga membuat kesimbangan dalam estrogen ini harus dikonsumsi setiap hari dan ini sangat baik untuk menjaga kesehatan kita nah setelah kita melihat bagaimana pentingnya vitamin B kita bagaimana dia mengontrol progesteron ini sangat penting untuk mengontrol estrogen testosteron dan adrenalin kita maka apa yang kita lakukan kita harus menjaga hormon kita supaya berjalan dengan baik ini adalah fungsi endokrin kita kita lihat bagaimana seluruh tubuh kita dari kepala sampai di bawah itu semua organ kita mempunyai kelenjar dan kelenjar ini membutuhkan hormon dan hormon-hormon ini harus dilakukan dengan sistem bagaimana kita memasukkan makanan yang Tuhan sudah tentukan dari awal buah-buahan biji-bijian dan sayur-sayuran adalah makanan yang diberikan kepada manusia dan Tuhan memberikan harbal untuk melayani manusia dan Tuhan tidak pernah salah karena Dia pencipta kita Dia tahu bagaimana sistemnya dan Dia memberikan makanan yang tepat bagi kita jadi tergantung kita bagaimana menyikapi kehidupan kita di sekeliling kita dengan kondisi yang sangat sekarang saya rasa genting ya hampir semua makanan hampir semua kehidupan kita berurusan dengan yang namanya perusakan hormon ya terjadinya imensi hormon itulah sebabnya kita perlu yang namanya delapan hukum Tuhan itu New start New start itu harus dijalankan dengan baik sekali ya kita harus melakukan meditasi dengan Tuhan setiap hari itu untuk menjaga kita punya sistem pemikiran lebih cernih ketika kita sudah masukkan Tuhan setiap hari sepanjang hari ke dalam pikiran kita maka apa kita masukkan nutrisi kita yang baik maka tubuh akan menjalankan fungsinya dengan baik dan kita akan melakukan olahraga air yang cukup kita melakukan tidur yang cukup maka apa tubuh akan bisa memproduksi semuanya dengan baik dia akan bisa memperbaiki sel-selnya yang baik apa yang terjadi tubuh kita sehat jadi seperti yang dikatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat itu harus kita lakukan kenapa Tuhan kasih New start kepada kita karena dia mau pikiran kita tertuju pada dia jadi manusia-manusia yang tidak menjalankan New start akan sulit membuat pikirannya tertuju kepada Tuhan marilah kita fokus melakukan apa yang Tuhan inginkan supaya kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik sehingga kita bisa terlihat beda di mata dunia bahwa umat-umat Tuhan itu berbeda saya bawa dalam nama Yesus Kristus pekabaran ini supaya menjadi berkat bagi kita semua amin baik yang memberikan pengetahuan saat ini kita akan masuk dalam ruang tanya-jawab ini yang seru bisa panjang bagi sesudara yang mau bertanya kami berikan kesempatan baik selamat sahabat selamat sore selamat sore ini saya mau bertanya nanti Jenny apa berapa tahun yang lalu pas saya melahirkan saya itu saya tidak tahu saya dipakaikan apa alat KB spiral Ayudi ya namanya itu saya gak pernah pakai selama ini saya gak pernah pakai namanya KB itu saya gak pernah pakai selama 20 tahun saya menikah saya gak pernah pakai namanya pakai KB nanti kemarin pas apa melahirkan operasi saya dipakai kan itu spiral itu nah sekarang kendalanya saya setelah melahirkan itu saya kalau datang bulannya itu badan kayak gimana ya kayak orang mau sakit kayak mau meriang iya pasti semua sekali itu pokoknya badan gak gak sehat lah begitu selama prosesnya datang bulan itu paling seminggu lah itu seminggu itu datangnya banyak sekali terus badan kayak lemes memang gak kayak orang mau dibilang apa ya mau bilang meriang iya tapi kalau kalau makan juga kayak orang idam begitu ya pasti itu oke jadi memang tadi seperti yang saya sudah bilang ya bahwa namanya kita pakai spiral Ayudi itu sebenarnya yang ditambahkan kepada tubuh kita adalah estrogen gitu ya kenapa jadi itu dibilang namanya menstruation menstruation heavy menstruation period jadi ketika dia ketika kita perempuan mengalami menstruasi dia akan mengalami seperti perdarahan itu sangat berbahaya sebenarnya ketika kita mengalami perdarahan karena apa akan menurunkan Hb kita ya dimana Hb itu sangat penting untuk membawa oksigen ke dalam tubuh sehingga ketika kita mengalami yang namanya kelebihan estrogen itu yang terjadi terjadi bukan ya terjadi heavy period lalu apa yang terjadi kita merasa badannya nggak enak ya kenapa nggak enak wajar nggak enak kenapa darah terlalu banyak keluar yang dikeluarkan bukan hanya darah termasuk mineral-mineral yang kita makan itu membuat makin pusing terus apa yang terjadi membuat kelebihan estrogen nah kalau ini dibiarkan terus apa yang terjadi bisa menyebabkan yang namanya breast cancer ujungnya ya awalnya polip kista berkembang menjadi breast cancer jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya adalah copot tapi nanti saya takut hamil hitung kita punya period kita kapan saat-saat subur kapan saat-saat kita tidak subur karena kalau kita tidak melakukan perhitungan itu ya biasanya akan terjadi lagi bayi-bayi berikutnya gitu tapi yang terjadi sekarang adalah di zaman sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang dipasang spiral akhirnya mereka sudah tidak bisa lagi namanya memproduksi bayi mereka menjadi invertil karena apa karena masalah ketidaksimbangan hormon dalam tubuhnya itu itulah yang terjadi kepada perempuan-perempuan zaman sekarang makanya makin banyak sekali perempuan sekarang sulit untuk hamil mereka coba cari gimana caranya supaya hamil ternyata masalahnya hanya karena salah satunya ya kelebihan estrogen ini dan buat ibu-ibu yang sudah punya anak mereka pakai spiral mereka harap akan dapat ternyata berikutnya enggak karena apa masalah ketidaksimbangan hormon dalam tubuh jadi kalau saya sarankan kalau memang mau tapi ini pilihan masing-masing ya copot itu spiral kenapa? karena satu bahaya bagi tubuh untuk jangka panjang kalau mereka bilang itu aman itu aman sementara tapi kalau dibiarkan jangka panjang yang terjadi adalah infertility dan ujungnya akhirnya menyebabkan estrogen tidak terkendali apa yang terjadi? kanker pasti itu pasien-pasien saya banyak kanker saya tanya mereka pakai kadang-kadang ada yang gara-gara pil KB gara-gara mereka minum antibiotik terlalu panjang waktu yang mereka konsumsi ada masalah antasit kebanyakan minum asam lambung sehingga akhirnya menyebabkan kanker ini ketidaksimbangan di dalam tubuh kita itu yang harus kita lakukan buat ibu-ibu yang dalam proses nggak mau punya anak lagi hitunglah masa kalender lihat di mana mereka mempunyai masa-masa subur disitu hentikan jangan lakukan yang namanya hubungan dulu supaya prosesnya berjalan dengan lancar karena Tuhan menciptakan semua itu secara alami apalagi saya tambahkan ya buat ibu-ibu yang lahirnya dengan operasi sebenarnya Tuhan itu ini diluar kita punya topik ya tapi saya bagikan aja sebenarnya Tuhan itu memberikan proses lahir alami itu sebenarnya untuk membuat kekuatan kepada bayi itu ketika dia masuk ke dalam saluran rahim ibu dia mau keluar gitu ya keluar ke pintu keluarnya dia sebenarnya itu adalah proses bagaimana dia menghirup mikrobiom yang sangat banyak dia menghadapi kesulitan dia harus keluar, dia berjuang itu akan membuat apa? mikrobiota yang sangat banyak di dalam pencernaannya dia jadi ketika bayi itu melakukan proses keluar daripada rahim ibunya menuju jalan keluar sebenarnya ketika dia menghirup air ketuban itu ketika dia berusaha berjuang untuk keluar itu adalah proses penambahan imun sistem kepada bayi itu sehingga ketika dia keluar ditarik melalui pintunya keluar dia akan menghirup air ketuban itu itu sebenarnya tidak masukkan dia punya mikrobiota yang banyak ke perutnya yang membuat bayi ini akan berkembang menjadi bayi yang kuat secara imun sistem nah bagaimana dengan ibu-ibu yang yang melakukan operasi karena dibilang bayinya lahir melintang apa yang terjadi membuat bayi itu akhirnya tidak mendapatkan imun sistem yang proper sehingga biasanya bayi-bayi yang dilahirkan melalui proses operasi tidak setuat bayi-bayi yang lahir secara alami dan bahayanya lagi adalah ketika bayi ini lahir ibu-ibu itu memberikan susu formula bukan asi makin lemah ini bayi terus abis itu diberikan lagi dengan makanan-makanan yang tidak cocok gitu ya gulanya segala macam nasi putih segala macam airnya apa anak-anak ini biasanya bertemu menjadi anak-anak yang kekurangan gisi gampang sakit dan tidak kuat secara imun sistem itulah sebabnya ibu-ibu baik ibu dan anak dua-duanya harus diperhatikan kalau memang dia sudah melahirkan jangan berikan anak itu susu formula usahakan dengan asi jangan berikan anak itu makanan-makanan instan kasih makanan-makanan sehat supaya mereverse dia punya keadaan sehingga membuat anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang sehat mempunyai imun sistem yang kuat kira-kira bisa membantu pertanyaan tadi juga kalau sudah pasang spiral kalau bisa dicopot tapi itu menjadi keputusan pemerintah itu sendiri ya terima kasih anti ada lagi pertanyaan silahkan Om Nofri ya pertanyaan nanti oke apakah dengan kita mengadakan new start itu bisa memperbaiki tadi tadi dijelaskan itu hormon hormon ya bukan ada yang organ-organ yang sudah rusak di dalam tubuh bukan ada karena pengaruh hormon bisa merusak organ kita contohnya pankreas ketika pankreas kita rusakkan berarti gula darah naik nah ketika kita ini pankreasnya sudah rusak ini dan kita akhirnya mencoba new start apakah punya potensi untuk bisa pankreas ini jadi baik kembali ini contoh ya mungkin ada juga yang organ yang lain oke pertanyaan sangat baik sekali yang kali ini banyak sekali pertanyaan ini ini berhubungan dengan orang diabetes ya biasanya kalau sudah di kalau sudah di ponis dokter bahwa pankreasnya sudah rusak gak ada kemungkinan dia anaknya bisa suntik insulin seumur hidup kalau kalau dia gak jaga biasanya menyebabkan akhirnya ujungnya kematian karena kan diabetes ini penyakit yang sangat luar biasa ya merusak organ satu persatu sehingga akhirnya terakhirnya yang rusak adalah jantung sehingga tidak bisa berfungsi lagi nah pertanyaannya apakah ketika saya punya pankreas sudah rusak terus saya melakukan new start akan bisa memperbaiki diri sendiri terus yang saya bagikan dari pertama kali ketika kita melakukan namanya pengobatan secara alami bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dia itu menciptakan kemampuan tubuh untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri selama diberikan kondisi yang tepat jadi ketika kita bilang pankreasnya sudah rusak bahwa hormonnya sudah tidak bisa berjalan lagi selama nafas manusia masih ada nempel di hidung selama dia masih bisa bernapas selama darah itu masih jalan kemungkinan sembuh itu masih selalu ada memang kesembuhan ada di tangan Tuhan tapi usaha kita dengan doa akan membuat perjalanan kesembuhan itu akan menjadi baik memang lebih susah menyembuhkan daripada mencegah tapi kalau ketika itu sudah terjadi apakah kemungkinan pankreasnya bisa? bisa tadi kan saya sudah bagikan bagaimana ketika kita mengalami masalah hormonal di mana ada di pankreas kan ada namanya glukagon ada namanya insulin ini ada yang dikeluarkan oleh pankreas untuk menjaga keseimbangan darah gula darah dalam tubuh kita maka apa yang harus kita lakukan stop yang membuat kelebihan gula karena yang menyebabkan diabetes adalah gula yang berlebihan dalam tubuh jadi gula itu bukan hanya terjadi karena kita makan tetapi karena kita juga mencuri waktu tidur tadi saya sudah bilang kortisol tinggi itu membuat diabetes kenapa? kortisol itu mengubah yang namanya glukogen sumber 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 kita punya energi itu yang ada dalam otot mengubah itu menjadi gula sehingga ketika gula-gula ini terlalu banyak dalam tubuh dia membuat yang namanya insulin resistance sehingga orang-orang yang biasanya bergadang yang mencuri waktu tidur juga biasanya akan mengalami namanya diabetes jadi kenapa pentingnya 8 laws 8 hukum yang Tuhan berikan itu karena dalamnya ada unsur tidur ada unsur mematukan makanan yang tepat ada unsur olahraga ada unsur air ketika itu kita lakukan dengan tepat kita melakukan namanya berpuasa temperance ya karena banyak sekali sekarang masalah penyakit bukan karena kelebihan makan bukan karena kurang makan kelebihan makan masalah orang sekarang berpenyakit adalah karena kelebihan makan jadi ketika dia kelebihan makan makan yang tak berkeputusan dan yang dia makan adalah semua yang mengandung gula itu yang membuat masalah di dalam tubuhnya bagaimana merefer supaya pankreas itu bisa menjadi sehat harus kita lakukan pertama stop memasukkan makanan yang mengandung gula ke dalam tubuhnya jadi gula-gula itu harus di stop jadi kita jangan masukkan makanan yang mengandung gula semua makanan mengandung gula di stop selama 6 minggu pertama itu paling penting kenapa? 6 minggu pertama adalah fungsinya untuk membersihkan liver dulu karena liver adalah project manager tubuh yang harus penting dibersihkan supaya dia bisa mensupport seluruh organ tubuh yang lain lalu kedua bagaimana? berolahraga jadi karena masalah diabetes adalah masalah kelebihan gula dalam tubuh harus dilakukan olahraga artinya kenapa? karena ketika dia berolahraga maka namanya gula itu akan dikonversi menjadi energi nah sekarang pertanyaannya kalau saya sakit gula saya lemah tidak punya tenaga iya orang lemah tidak punya tenaga lakukan push up segera 10 kali ketika dia lemah maka ketika dia berkeringat maka tubuh akan mengubah kelebihan gulanya menjadi energi sehingga membuat dia menjadi segar itu harus dilakukan bukan disuntik insulin terus disuntik insulin saya bukan bilang insulin tidak boleh menurunkan insulin pun tidak bisa langsung stop saat itu juga berkala karena memang gula dalam darah itu kalau tidak dipecah dengan tepat maka ketika dia akan berlebihan akan membuat pasien itu pingsan bahkan dia bisa mengalami kematian karena terlalu tinggi dalam tubuh itulah sebabnya stop itu lakukan olahraga masukkan nutrisi yang tepat kita masukkan semua magnesium kalsium-kalsium yang membuat sel-sel tubuh itu bisa memperbaiki diri sendiri ketika sel-sel itu masuk tadi saya udah bilang ada tiga tipe ya hormon itu bisa masuk ke dalam sel nukleus yang paling dalam DNA maka DNA itu akan memproduksi sel baru sehingga tadinya selnya rusak yang ada di pankres dia akan diperbaiki menjadi sel yang baru sel yang baru sehingga ketika sel baru sel baru dibentuk setiap hari dia akan membentuk organ baru itulah yang akhirnya membuat pankres itu menjadi sehat kembali tapi itu bukan proses membalikkan kayak membalikkan terlapak tangan itu proses waktu yang panjang karena ketika kita mendapatkan penyakit pun bukan penyakit satu dua hari itu adalah proses yang panjang banyak orang bilang oh hasil darah saya bagus tapi dia merasakan simptom yang tadi kita lihat bagaimana ada masalah gak kuat dingin gak kuat panas ada yang masalah berat badan turun berat badan gak bisa turun-turun ada yang masalah gak bisa tidur itu sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh bermasalah tapi ketika kita melihat hasil darah gak apa-apa sebenarnya bukan gak apa-apa ketika hasil darah itu keluar sebenarnya itu sudah terakhir ada kerusakan di dalam tetapi simptom yang kita dapatkan dalam tubuh dia memberikan tanda kepada kita ada masalah dalam tubuh kita jadi jangan tunggu hasil darah itu berubah jadi baru bermasalah baru kita ubah pola makan ketika kita sudah merasakan tanda tidak enak perubahan dalam hasil darah kita karena kalau sudah keluar di dalam hasil darah itu jelek artinya itu sudah rusak jadi kita mulai perbaiki dari apa dari masalah ketika tubuh kita masih merasakan perasaan yang tidak enak perasaan yang tidak baik langsung kita ubah pola hidup kita pola makan kita sehingga apa kita tidak mengalami masalah dalam keadaan penyakit yang parah sehingga membalikannya perlu waktu dan perlu perjuangan dan penderitaan yang begitu panjang satu lagi Andri apakah ketika kita mengkonsumsi daun papaya itu bisa mempunyai efek yang tidak baik kepada darah contohnya kita makan daun papaya akhirnya kita jadi kekurangan darah karena pahit karena kita mau mengubati bapaknya apa tadi diabetes kan diabetes dianjurkan banyak mengkonsumsi yang seperti itu apakah dia tidak berefek ke darah atau oke ini pertanyaan yang saya suka ini ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan emang ini banyak di orang tua zaman dulu jangan makan daun papaya karena bikin gula darah tinggi salah itu namanya takut-takutin orang untuk hidup sehat jangan terlalu percaya karena sekarang di kita punya engine search yang bah google pun banyak sekali hal-hal yang baik dibikin hoax supaya kita takut saya bisa pastikan bahwa orang sakit gula darah makan daun papaya tapi sekarang takut-takutin orang nggak mau makan padahal itu obatnya untuk memperbaiki kita juga kita perlu yang pahit-pahit dan kita perlu yang namanya good fat jadi kalau kita mau memperbaiki kita punya penduk mau memperbaiki kita punya pankreas masukkanlah good fat masukkanlah kita punya yang pahit-pahit karena yang pahit-pahit itu akan memproduksi namanya asam lambung sehingga makanan bisa diperbaiki bisa dicerna dengan baik dan dia akan memproduksi apa? empedu sehingga empedu itu bisa menghancurkan makanan dan memecahkan gula yang berlebih itu jadi sekarang banyak sekali orang tuh nggak ada nggak ada latar belakangnya apa tapi dari orang tua diturunkan kepada orang tua diturunkan kepada anak anak turunkan-turunkan sehingga orang percaya dengan makan daun pepaya akan membuat diabetes tidak pernah yang membuat diabetes adalah gula putih yang bikin diabetes adalah nasi putih yang bikin diabetes adalah tepung terigu itu yang membuat diabetes makan minyak-minyak yang bergoreng itu bikin diabetes bukan daun pepaya daun pepaya adalah obatnya jadi jangan kemakan sama berita-berita bukan burung yang tidak baik sesuatu hal yang baik harus dimakan karena Tuhan tidak pernah ciptakan salah apa yang diproses manusia itu yang sering salah tapi yang diciptakan Tuhan di alam itu adalah obat buat manusia mungkin bisa kasih resep kira-kira makan daun pepaya ini seminggu berapa kali setiap hari tidak mengganggu liver ya obatnya orang turun trombosit saja saya suruh makan daun pepaya ketika di demam berdarah saya suruh makan daun pepaya setiap hari saya makan daun pepaya kenapa? karena saya betul untuk saya punya asam lambung stres tinggi juga merusak asam lambung kita pada asam lambung diperlukan untuk menghajar bakteri dalam tubuh dan juga menghancurkan makanan supaya sempurna jadi anak saya pun yang kecil sampai sekarang saya masih makan daun pepaya baik itu direbus baik itu daun pepaya saya makan itu hampir setiap hari saya makan putus daun pepaya atau daun pepayanya? daun pepayanya pepayanya bagus untuk pencernaan untuk enzimnya untuk melancarkan pencernaan tapi daun pepayanya sangat baik buat empedu kita baik untuk liver kita baik untuk menaikkan HB kita itu dimakan gimana supaya gak terlalu pahit nikmati pahitnya di pahitnya itulah ada obatnya karena ya ingat ya Tuhan menciptakan bukan hanya manis di lidah kita ada pahit ada asam ada asin ada manis itu semua Tuhan ciptakan jadi jangan hanya yang manis kita mau yang asin yang asam yang pedas tapi yang pahit kita gak mau pada yang pahit itu adalah obat pahit banget kalau pare masih bisa di ini tapi kalau lupa daun pepayanya pahitnya pahit banget di pikiran kita hanya dibilang gini kak ini buat obat ini buat obat gak apa-apa belum lagi rasain daun insulin belum rasa lagi sambiloto itu lebih pahit lagi saya udah rasakan itu semua sampai daun mahoni pun saya sudah makan sambiloto pahit banget itu itu saya masih minum itu sambiloto tadi pagi saya masih minum sambiloto oh iya enak memang pahitnya luar biasa tapi kalau sambiloto saya sebenernya kalau sambiloto memang udah pahitnya minta ampun ya sambiloto sama insulin itu pahitnya minta ampun jadi saya selalu sediain madu satu satu sendok teh begitu itu masuk saya isep isep lah itu si madu itu ya untuk menetralisir yang lengket soalnya pahitnya lengket banget gitu tapi abis itu buat tubuh enak banget ringan badan rasanya kan suka lebih senang daun pepaya mentah bagaimana? baik atau tidak? daun pepaya kalau saya daun pepaya nggak mentah biasanya kalau saya makan kalau yang saya makan biasanya saya rebus dulu tapi airnya saya minum daun pepayanya saya makan tapi kalau mau makan mentah di jus aja ambil airnya tapi kalau mau bisa makan mentah langsung ya nggak masalah bagus sakti sayur bunga pepaya gimana? bagus konsumsi saja nggak masalah apalagi pakai roa ya? jangan roanya jangan masuk ikan roa itu sudah tidak ada lagi di nutrisinya sudah di asap sudah di goreng sudah di sudah sudah semua diproses sehingga ketika kita makan hanya rasanya nutrisinya sudah tidak ada itu ampas saya jujur aja walaupun saya suka tapi enak sih dengar joe Uncle Peter karena memang namanya new start ada namanya bertalak ya temperance itu yang paling susah melawan diri sendiri mencari makanan yang yang selama ini sudah berpuluh tahun pun kita latih mulut kita untuk yang enak bukan untuknya sehat mengubahnya tidak mudah makanya kita perlu Tuhan untuk bantu kita supaya kita dimampukan untuk menyukai makanan sehat amin amin nanti madu bisa untuk orang yang sudah apa ya diabetes tidak boleh jadi selama selama masih diabetnya masih tinggi dia punya kadar gulanya yang namanya madu pun baik gula buah pun fructose sukrose tidak boleh masuk jadi dia harus makan semua yang pahit-pahit dia harus makan semua sayur-sayuran hijau nasi pun dia harus ganti ke nasi merah ke nasi hitam atau kalau bisa dia hanya makan ubi itu pun ubinya ubi ubi jalar ya jangan ubi yang manis ubi ungu boleh lah selama itu belum stabil jangan lebih banyak dia makan lobak karena lobak mempunyai fungsi yang luar biasa vitamin B yang luar biasa untuk memecahkan gula yang berlebih dalam tubuh sehingga ketika dia sudah mulai turun sudah mulai normal barulah dia bisa makan madu barulah dia boleh makan buah-buahan tapi jangan lagi makan gula putih karena sebenarnya yang membuat masalah dalam tubuh kita adalah gula putih gula putih baik itu kita dapat dari jus-jus yang kita jual di ini jual-jual di supermarket walaupun dikatakan jus sehat tetap jangan bagaimanapun yang fresh yang lebih bagus baik itu kita dapat dari kalau sekarang orang adven pun masih minum kopi masih banyak jangan lakukan itu mau minum teh walaupun kue-kue semua yang pakai gula putih stop karena gula putih bukan makanan itu racun yang menghajar tubuh kita dan rasanya sangat enak sehingga membuat manusia kecanduan bagaimana setan luar biasanya menciptakan itu supaya apa manusia sulit untuk bisa pindah ke lain hati tapi kita sudah tahu kita berdoa sama Tuhan minta dimampukan supaya saya tidak mencintai makanan itu sama seperti Daniel dia mampu berarti kita juga mampu iya anti itu kalau diabetes kan kalau status DM1 bisa tidak bisa DM1 itu kan autoimmune jadi ketika autoimmune itu bermasalah apa yang kita lakukan kita perbaiki dulu karena autoimmune kan artinya tunggu kita melihat sel kita ini adalah musuh jadi kita reverse autoimmune bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan bisa disembuhkan saya banyak saya punya banyak pasien yang berhasil sembuh dari autoimmune hanya dengan mengubah pola maka dia berhentikan semua dairy food dihentikan semua itu daging-dagingan dia jalankan padahal dia bukan orang advent tapi saya kasih itu sembuh ingat ya yang namanya yang namanya makanan bukan hanya sayur ya good fat harus masuk garam harus masuk bahkan rumput-rumput laut pun harus kita makan makanan yang berfermentasi kita lakukan hanya supaya membuat tubuh kita sehat karena di dunia kita orang advent hanya mikirkan hanya buah sayur-buah sayur mereka tidak pikirkan biji-bijian mereka tidak pikirkan kacang-kacangan mereka tidak pikirkan good fat sehingga akhirnya apa? imbalance itu yang sering terjadi akhirnya saya kok makan buah-buahan sayur-sayuran tapi saya kanker karena mereka tidak memasukkan unsur yang lengkap baik tulang saya tanya satu oh boleh nanti selamat sore selamat sore nanti saya punya teman disini di tim Mika mereka diet karbo tidak makan nasi ada yang sudah satu tahun tidak makan nasi dan menurut mereka mereka tambah fit badan juga jadi kurus tidak buncit seperti kami beberapa tetapi yang jadi masalah mereka tidak makan nasi tetapi mereka makan daging ayam daging putih ya daging putih ayam dengan ikan itu tidak apa-apa nanti atau oke ini yang diomongin berarti diet keto ya biasanya diet keto begini diet keto tidak saya rekomendasikan kenapa? karena diet keto biasanya dia makan daging makan ikan tapi tidak makan sayur kalau ini makan buah sedikit sayurnya juga sedikit apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsi yang namanya daging ikan memang dia akan menurunkan berat badan tubuhnya dengan sangat cepat karena high protein low carb akan menurunkan berat badan tapi ada satu sisi yang sangat berbahaya adalah ketika kita mengkonsumsi daging merah daging putih ikan apa yang dilakukan kita membutuhkan kalsium dan magnesium dalam jumlah yang besar untuk menghancurkan itu makanan menjadi apa enzim yang membutuhkan enzim banyak untuk menghancurkan itu menjadi suatu metabolisme yang baik untuk tubuh diubah menjadi aminoasid dan itu diubah menjadi hormonal yang akan dikirim ke seluruh tubuh apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsi daging dalam jumlah yang besar tidak mengkonsumsi sayur-sayuran hijau adalah kita akan kekurangan kalsium dan magnesium dalam jumlah yang besar kenapa kalsium dan magnesium dalam jumlah yang besar kita hanya dapatkan melalui sayur-sayuran hijau jadi ketika kita mengkonsumsi itu turun berat badan turun sehat sehat tapi dalam jangka panjang apa yang terjadi mereka akan kekurangan jumlah kalsium dan magnesium dalam jumlah yang besar apa yang terjadi tubuh akan ambil dari tulang kita sehingga dalam jangka panjang mereka akan menjadi osteoporosis akan menjadi masalah dengan masalah ginjalnya adrenalnya karena magnesium yang kurang dalam jumlah yang besar akan mengganggu metabolisme ginjal akan mengganggu tulang dan akan mengganggu seluruh enzim proses pembentukan enzim dalam tubuh sehingga lama-lama enzimnya berkurang enzimnya berkurang jadi ketika enzim 0 apa yang terjadi banyak kematian terjadi jadi saya tidak sarankan keto full tidak sangat baik kalau dia mau tidak makan nasi good dia bisa memakan hanya pakai kentang dia mau masak pakai ubi boleh tapi tidak boleh tidak mengkonsumsi sayuran hijau karena kita membutuhkan kalsium magnesium dalam jumlah yang besar dan 4 mineral yang sangat penting adalah kalsium potassium natrium sama iodium itu adalah 4 hal yang sangat penting dalam tubuh kita itu tidak boleh hilang jadi kalau kita ingin ambil satu bagian ini aman kok kurus ya kurus tapi kita lihat dalam jangka panjang sangat berbahaya buat apa kestabilan tubuh kita baik itu dalam enzim baik itu dalam tulang makanya banyak orang-orang di Eropa ketika tua menjadi osteoporosis kenapa karena mereka terbiasa makan daging tidak makan nasi tapi tidak masuk sayur jadi osteoporosis oke terima kasih jadi tidak bagus juga kalau banyak daging terima kasih apalagi dagingnya tadi kita bilang sudah disuntik hormon sudah disuntik antibiotik mereka tidak tahu bahaya yang terjadi di belakang kurus ya kurus tidak buncit fatty liver memang tidak terjadi tapi nanti setelah itu ada yang datang tunggu aja itu hanya tanya tunggu waktu meledak bom waktu meledak aja itu apalagi mereka beli terra satu ya yang satu satu paket 16 juta itu new skin campur dengan itu supaya kurus lepas itu gemuknya lima kali lipat oke nanti terima kasih banyak jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi kami dari kelompok serayu mengucapkan terima kasih banyak buat nanti jenny kami tidak bisa berikan apa-apa ini hanya ucapkan apa-apa sama-sama berbagi bagi nanti punya pelayanan tetap sehat bersama keluarga dan terima kasih menjadi berkat bagi semua orang amin amin